Tim Sargabungan Kota Bogor menemukan jasad Andriano, bocah berusia 10 tahun yang tenggelam di Sungai Cisadane. Isak tangis keluarga dan tetangga mengwarnai evakuasi jasad korban. Korban Andriano warga Kelurahan Bubula, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat ini ditemukan tersangkut bebatuan di Sungai Cisadane. Mulyadi, ayah korban, mengatakan saat itu korban sedang bermain PlayStation tak jauh dari rumahnya. Oleh beberapa teman yang baru dikenalnya, korban diajak bermain di Sungai Cisadane meski korban tak bisa berenang. Pihak keluarga menduga ada unsur paksaan dari rekan-rekannya saat korban bermain di Sungai Cisadane.